Pemisah Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Soreang yang dimulai pada bulan Mei 2019, kini telah mencapai progres sekitar 35%. Hal itu diungkapkan saat Wakil Bupati Bandung, Gun Gun Gunawan, mendampingi anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat, maksud kami meninjau progres pembangunan RSUD yang berokasi di Gading Tutuka, Soreang tersebut. Pembangunan proyek dengan luas bangunan 33.918,21 meter persegi di atas lahan seluas 63.000 meter persegi itu dilakukan dengan kontrak multi-years dengan anggaran sebesar kurang lebih 315 miliar rupiah, Wabup menginginkan untuk terus dilakukan percepatan dari sisi pengerjaan. Kita ingin adanya pelayanan dasar yang representatif. Angkanya pun sangat besar, sehingga dari segi pengerjaan, percepatan, itu harus sesuai dengan apa yang kita merupakan, utama target. Bagi nanti di tahun ini akan kepotong belasisi Ramadan, sebuahnya Nibur Idul Fitri. Sementara itu Adang Sudrajat mengapresiasi inisiasi pemerintah Kabupaten Bandung dalam membangun sebuah rumah sakit yang cukup megah. Ini kan proyek multi-year untuk sepulgah Kabupaten ya, ini sudah sangat luar biasa. Saya apresiasi pemerintahan Kabupaten Bandung ini, pemerintahan Kabupaten Bandung ini yang bisa punya inisiatif untuk membangun pasar daerah sebebat ini lah gitu ya. Dirinya akan membantu proses untuk memfasilitasi pengajuan kepada pemerintah pusat terkait pengadaan peralatan medis. Dengan kapasitas 314 tempat tidur, RR Sudet Soraya yang cukup memenuhi syarat menjadi rumah sakit tipe A. Namun untuk menjadi rujukan di tingkat regional, perlu dilakukan penyesuaian dari kelengkapan fasilitas.